Intro Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan rejeki kalian selalu lancar Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu film yang berjudul My Own Rilis pada tahun 2021 dan diperankan oleh Maki Hojo Film dengan kode nuklir Jul 739 bergenre horror komedi ini Menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang saat ini menjadi bos di suatu perusahaan besar di kota Tokyo Karena si wanita sering merasa kesepian, dia pun melampiaskan hal itu kepada karyawan barunya Nah, bagaimana cerita selanjutnya Anatra Boss dan karyawannya ini? Tapi sebelum lanjut ke dalam ceritanya Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang tante-tante idaman para anak muda yang sedang meminum segelas jus tomat Tante yang dapat membuat kita sana ini, kita sebut saja Tante Maki Diceritakan dia sudah menjadi janda selama setahun karena suaminya yang telah meninggal Karena hal itu, dia harus menggantikan suaminya menjadi pemimpin di sebuah perusahaan yang berfokus di bidang pengembangan singkong dewa Pagi itu terlihat tante Maki yang akan pergi ke kantor Sesampainya dia di kantor, Maki langsung memarahi semua karyawannya yang saat itu berada di ruangan kerja Tante Maki ini dikenal sebagai wanita yang sangat galak pada semua karyawannya Sehingga para karyawan di kantor itu sangat tidak menyukai bos mereka Sin pun berpindah Diperlihatkan ada seorang karyawan baru yang sedang mengobrol dengan Maki Pria yang terlihat kaku ini kita sebut saja Nakamura Yuta Yuta merupakan keponakan dari Maki yang saat itu akan bekerja di perusahaannya Maki yang sudah lama tidak bertemu dengan Yuta, kaget ketika melihat ponakannya itu sudah tumbuh dewasa Setelah beberapa saat mengobrol Maki pun pergi untuk memperkenalkan Yuta kepada karyawan lainnya Yuta mendengar para karyawan mengatakan kalau Yuta tidak akan betah bekerja di perusahaan karena sifat bos mereka yang pemarah Padahal seingat Yuta kalau dulunya tantenya itu sangat baik dan ramah Beberapa minggu bekerja di perusahaan Terlihat Yuta yang sering dikerjain para seniornya Yuta juga sering dimarahi oleh Maki dikarenakan Yuta yang sering melakukan kesalahan saat bekerja Yuta yang saat itu merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan berniat untuk berhenti bekerja Namun dia membatalkan niatnya itu ketika Maki datang menghampirinya Saat itu Maki menjuruh Yuta untuk memunjunginya ketika libur kerja Keesokan harinya di saat libur kerja Yuta datang menghampiri Tante Maki yang saat itu hanya tinggal sendiri Terlihat Maki yang sangat senang ketika Yuta datang ke rumahnya Dia pun langsung membuatkan makanan dan minuman untuk ponakannya itu Yuta yang merasa Maki sangat baik kepadanya merasa bingung dengan perbedaan sifat Maki saat di kantor yang selalu marah-marah Setelah selesai makan mereka berdua terlihat sedang mengobrol Maki yang sudah setahun tidak pernah merasa menikmatnya singkong dewa Mulai merasa sadan dan mencoba menggoda Yuta Yuta pun dengan mudah terkena di jutsu dari Tante Maki dan mulai bercocok tanam Hari-hari pun berlalu Maki yang sudah ketagihan dengan singkong muda milik ponakannya itu terlihat sudah sangat akrab dengan Yuta Mereka pun sering pergi makan bersama layaknya orang yang sedang berpacaran Sin pun berpindah saat itu Yuta yang sedang dikerjain oleh seniornya dihampiri oleh Maki Maki meminta Yuta untuk masuk ke ruangannya Saat Yuta sudah berada di ruangannya Maki langsung menutup semua kaca di ruangan kerjanya Melihat hal itu Yuta sadar kalau saat itu tantenya ingin menikmati singkong muda miliknya Mereka pun bercocok tanam di kantor Malam harinya saat dimulainya acara di kantor Terlihat Maki yang sedang memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada semua karyawannya Karena atas kerja keras semua karyawannya Sehingga perusahaan mereka berhasil dalam pengembangan singkong dewa di negeri Sakura Beberapa saat kemudian setelah berbicara dengan karyawannya Maki pergi dan menghampiri Yuta Maki yang saat itu sudah ketagihan dengan singkong muda mengajak Yuta pergi ke ruangan kerja Sesampainya di ruangan kerja mereka berdua langsung bercocok tanam Film pun berakhir Oke sobat dari film yang berdurasi lebih dari 2 jam ini Maki yang sudah lama tidak merasakan kenikmatan singkong dewa Akhirnya bisa merasakan kembali singkong dewa milik ponakannya Karena sudah mendapatkan nutrisi dari singkong dewa Sehingga membuat Maki kembali menjadi wanita yang baik dan ramah dan tidak lagi marah-marah kepada karyawannya Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah Kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang membuat sifat seseorang itu berubah Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton Meskipun agak ngawur jika kalian suka dengan cerita tadi Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian selalu mendapatkan rekomendasi film-film terbaik dari negara Sakura Sampai jumpa di video selanjutnya Buat sobat semua ini hanya sekedar info Tengah malam adalah channel spesial dan khusus yang dibuat untuk para kaum colikiawan di planet bumi Di channel ini kami akan mereview film-film bergenre aksi dan horror yang diperankan oleh artis-artis terbaik dari negara Sakura Semoga sobat semua terhibur dengan channel ini Meskipun ceritanya agak ngawur dan ending dari setiap film dapat membabungkan kalian semua Terima kasih telah menonton